Tonton video sebelumnya untuk mengetahui apa sih sebenarnya representative money dan apa itu real money. Berikut cuplikan singkatnya. Jadi, dari sangkang kerang, garam, logam berharga, hingga uang kertas yang kita gunakan hari ini, semuanya adalah alat tukar yang merepresentasikan daya beli. Inilah yang kami di-think sebut sebagai representative money. The real money atau uang sesungguhnya adalah barang dan jasa yang menunjang kehidupan manusia. Handphone atau laptop yang kita gunakan untuk menonton video ini adalah real money. Kursi yang kita duduki saat ini adalah real money. Makanan yang kita makan setiap hari itu adalah real money. Sistem yang pertama kali manusia gunakan, yaitu barter, merupakan pertukaran antar real money. Kebutuhan ditukar dengan kebutuhan. Namun karena keterbatasannya, manusia menciptakan sistem yang lebih efisien untuk bertransaksi. Sejak tahun 1971, bank sentral bisa mencetak uang tanpa harus benar-benar ada emas di belakangnya. Uang yang beredar terus bertambah secara signifikan, membuat daya beli uang tersebut turun. Hasilnya, harga barang dan jasa seolah-olah bertambah mahal. Padahal sebenarnya nilai uangnya yang turun. Inilah yang dinamakan, inflasi. Jika nilai uang turun terus, kenapa bisa ada orang kaya di dunia? Apa yang mereka kerjakan yang berbeda dengan 99% orang lainnya? Coba kalian bayangin, ini 100 ribu rupiah. Ini 1 juta rupiah. Ini 1 miliar rupiah. Dan ini 1 triliun rupiah. Orang kaya di dunia memiliki lebih banyak dari ini. Bernal Arnold, orang terkaya di dunia saat ini, punya kekayaan 3.414 triliun, adalah business owner. Jeff Bezos, business owner. Mark Zuckerberg, business owner. Sergey Brin, business owner. Larry Page, business owner. Warren Buffett, business owner. Bill Gates, business owner. Dari Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan lainnya, semuanya adalah bisnis. Orang-orang terkaya di dunia ini, semua adalah pemilik bisnis. Termasuk Warren Buffett pun, pemilik bisnis. Meskipun Buffett tidak membangun bisnisnya sendiri, melainkan langsung membeli bisnis yang sudah berjalan. Dan sekarang ada kamu, beserta 99% budak korporat lainnya. Bekerja setiap hari, pagi sampai malam, menukarkan waktu untuk uang yang hanya numpang lewat saja di rekening. Bayar cicilan rumah, mobil, kebutuhan hidup yang semakin lama semakin mahal. Menjadi kaya hanya mimpi, yang dirasa gak akan terjadi. Kamu bertanya-tanya, merasa iri, bagaimana bisa menjadi kaya seperti mereka di usia muda? Marah, menganggap mereka beruntung. Orang kaya itu terlahir kaya, mereka punya privilege, atau mereka curang mendapatkan uangnya. Hasil korupsi pasti. Anda mulai menyadari kenyataan pahit bahwa semua ini adalah permainan yang sudah curang dari awalnya. Kenapa dunia tidak adil? Dan kenapa kamu stagnan hanya menjadi budak korporat? Ini semua harus ditarik ke tahun 1960-an. Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Para pekerja mengalami peningkatan pendapatan dari 675 dolar per tahun atau bila diadjust dengan inflasi dalam mata uang saat ini sekitar 19.000 dolar atau 300 juta rupiah menjadi lebih dari 56.000 dolar atau 900 juta rupiah hanya dalam 10 tahun. Orang-orang mulai membeli rumah dan mobil serta menikmati kehidupan finansial yang stabil. Gaji pekerja meningkat setidaknya 32% pada tahun ini. Serat optik, LED, satelit cuaca, alat pacu jantung, internet, chip komputer di RAM, dan laser semua ditemukan di satu dekade ini. Bahkan pendaratan di bulan. Kelas atas, menengah, dan bawah semuanya bergerak maju secara bersamaan. Tetapi, pada tahun 1971, hal ini harus berakhir. Ekonomi terus tumbuh, tetapi tidak lagi semua orang menjadi lebih kaya bersama-sama. Sekarang, hanya orang yang mengerti apa itu uang menjadi lebih kaya, sementara yang tidak mengerti tetap miskin sampai hari ini. Tingkat inflasi melonjak dari sekitar 4% pada awal 1971 menjadi lebih dari dua kali lipat di angka 8,8% pada tahun 1973. Hingga pada akhir tahun 1970-an, inflasi mencapai 12%. Utang rumah tangga meningkat sangat drastis. Biaya hidup meningkat, biaya pendidikan meningkat, dan menyebabkan banyak dari masyarakat terlilit utang. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Dan kenapa bisa seperti ini? Kita harus kembali lagi ke Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama, perdagangan di seluruh dunia dilakukan dengan standar emas yang sangat sederhana. Pada dasarnya, apapun yang kamu inginkan dari negara lain akan dibayar dengan berat emas tertentu. Ini berarti, negara-negara yang memiliki banyak barang untuk diekspor akan memiliki lebih banyak emas dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki banyak barang untuk diekspor. Dan sebelum Perang Dunia Pertama, sistem ini bekerja dengan baik. Pemerintah di seluruh dunia cukup akur yang membuat perdagangan dengan emas menjadi sederhana dan mudah. Tapi, Perang Dunia Pertama datang dan mengacaukan seluruh sistem. Perang membawa banyak konflik dan ketidaksepakatan antar negara-negara yang dulu bekerja sama. Negara-negara yang kuat harus berhutang banyak untuk membeli senjata dan peralatan untuk bertarung satu sama lain. Dan cadangan emas semakin tipis di seluruh dunia. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengalami kekurangan emas yang serius. Dan saat The Great Depression, situasi ini semakin memburuk. Pada tahun 1930, pemerintah Amerika memaksa masyarakatnya untuk menukar semua emas yang mereka miliki dengan dolar. Mereka menaikkan harga emas dari 20 dolar per ons menjadi 35 dolar. Berharap ini akan mengurangi minat orang Amerika untuk membeli emas di masa depan. Hal ini juga berarti bahwa banyak negara asing tiba-tiba tertarik untuk menukar emas mereka dengan dolar. Karena mereka akan mendapatkan lebih banyak uang sebagai gantinya. Hampir setiap negara yang memiliki sumber emas menukarnya dengan Amerika Serikat untuk dolar. Kemudian Perang Dunia Kedua terjadi. Dan Amerika Serikat harus menggunakan kembali cadangan emasnya. Ternyata situasi ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Disinilah sistem Bretton Woods tercipta. Di Bretton Woods, New Hampshire, delegasi dari 44 negara sekutu dan asosiasi berkumpul mengadakan konferensi moneter dan keuangan perserikatan bangsa-bangsa. Diundang oleh Presiden Roosevelt kepertemuan keuangan dunia besar pertama sejak konferensi London tahun 1933. Mereka mencoba menemukan standar keuangan baru yang mungkin tidak menyebabkan kebangkrutan global. Amerika Serikat sudah memiliki lebih dari 75% emas dunia. Dan dolar adalah salah satu dari sedikit mata uang yang masih terhubung dengan standar emas. Ini membuat negara-negara setuju untuk menilai mata uang nasional mereka terhadap nilai dolar dalam emas. Ini adalah versi tidak langsung dari standar emas yang menempatkan nilai dolar pada 35 dolar per onz emas. Semua negara lain di dunia akan menyesuaikan nilai mata uang mereka sesuai dengan itu. Dan untuk sementara waktu, sistem ini berhasil. Amerika Serikat mengumpulkan emas baru dari negara-negara yang ingin menukar emas dengan dolar. Dan sistem Bretton Woods menjadi cara baru untuk memiliki mata uang yang stabil setelah perang yang kacau. Akhirnya pada tahun 1955, Amerika Serikat berperang di Vietnam dan tiba-tiba membutuhkan lebih banyak uang. Perang Vietnam berlangsung selama 20 tahun dan memakan biaya 168 miliar dolar atau bila diadjust dengan inflasi dalam mata uang saat ini sekitar 1 triliun dolar setara dengan 16.000 triliun rupiah. Untuk mendanai perang ini, pemerintah harus mencetak uang besar-besaran dan pemerintah menaikkan harga emas menjadi 45 dolar per onz. Ini menyebabkan banyak negara sadar bahwa Amerika Serikat mencetak uang melebihi emas yang ada di belakangnya. Dan beberapa negara besar seperti Inggris dan Perancis ingin mendapatkan emasnya kembali. Saat tahun 1971, masa pemerintahan Presiden Nixon, dia tidak ingin hal itu terjadi dan mengumumkan bahwa untuk sementara waktu tidak ada dolar yang bisa ditukarkan dengan emas demi kebaikan Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi momen paling bersejarah di perekonomian dunia dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, uang tidak terikat lagi pada apapun. Langsung saja, nilai dolar turun sedaknya 50%. Semua uang baru yang dicetak tanpa terikat apapun itu meningkatkan harga aset seperti real estate dan saham yang dimiliki orang kaya tetapi tidak dimiliki orang miskin. Kesenjangan pun terjadi. Daya beli turun sangat signifikan. Jika kamu bisa membeli rumah dengan 3 tahun gaji pada tahun 1950, mulai tahun 1971 sampai sekarang itu sangat sulit terjadi. Pada masa ini juga, Amerika Serikat membuat mortgage loan atau di Indonesia disebut KPR, kredit kepemilikan rumah, yang jangka waktunya 30 tahun. Ini dibuat agar masyarakat umum tetap bisa membeli rumah meskipun harus dicicil 30 tahun. Tetapi, semakin lama cicilannya, semakin banyak bunga pinjaman yang harus dibayar. Justru, malah membuat bank semakin kaya. Ini jadi seperti lingkaran setan. Orang kelas menengah dan kebawah yang hanya bisa menukarkan waktu dengan uang satu banding satu, semakin sulit untuk menjadi kaya. Jadi, setelah mengetahui ini semua, apa yang mau kamu lakukan? Apa dampaknya ini semua ke negara kita Indonesia?